Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada tentunya balik lagi bersama cemimin yang akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya semakin menegangkan dan sahabat mimin tentunya di episode kali ini akan sangat membuat kita masih diwikin sebel ya guys yang dimana lagi-lagi kinan dan juga abimana yang terus-terusan selalu memperhatikan marina disini juga setelah kita mengetahui bahwa marina akhirnya terbaring di rumah sakit dan kinan pun memutuskan untuk membawa bela ke rumahnya hingga kali ini bela lagi-lagi membuat ulah ya guys bersama dengan anak dari abimana dan juga kinan yaitu nayaka sehingga kinan pun harus dibikin pusing dan juga bingung dengan hilangnya nayaka dan juga bela itu diakibatkan oleh ulah dari si bela ya guys yang sengaja mengajak nayaka bermain di luar namun bukan hanya itu saja disini juga kinan dipun bertanya kepada marina apakah mereka mempunyai saudara yang lain dikarenakan kinan hanya menyetujui dan juga menginginkan bela tinggal di rumah selagi marina masih dirawat dikarenakan ya guys kinan sepertinya tidak begitu suka kepada bela dan juga tidak begitu tertarik untuk mengadopsi bela jika nantinya terjadi hal yang buruk kepada marina bahkan disini kinan pun mencoba untuk menguatkan dan juga meyakinkan si marina ini bahwa dirinya bisa sembuh dan bisa kembali sehat agar bisa merawat si bela ya guys yang dimana perkataan tersebut itu menunjukkan sikap dan juga ketegasan kinanti untuk menolak pengadopsian bela namun kita pun tentu saja mudah-mudahan si marina akan kembali sehat agar bisa menjaga bela ya guys dan tidak mencampuri ataupun memperkeruh hubungan rumah tangga antara abimana dan juga kinan bahkan nantinya akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan kembang si nayaka ya guys dikarenakan bela selalu mempengaruhi nayaka untuk berbuat ataupun melakukan hal-hal yang tidak pernah nayaka lakukan seperti saat ini keluar tanpa izin yang tentunya membuat kinanti begitu kesal dan juga marah kepada nayaka dikarenakan mereka begitu panik mencari keberadaan nayaka dan juga bela nah sahabat mimin tentu saja kinan pun terlihat tidak setuju kepada si bela jika mereka harus mengadopsi ya dikarenakan saat ini kinan hanya menolong sebagai rasa kemanusiaan namun tidak lebih dari itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati